Halo guys selamat berjumpa kembali guys bersama channel Floreta kali ini guys kami akan membahas tentang tanaman hias yang tidak membutuhkan cahaya matahari langsung guys apa saja guys tanaman itu guys mari ikuti video ini guys sampai habis yang baru datang jangan lupa di komen like and subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami menempatkan tanaman hias di dalam ruangan atau di taman hiasan indoor tentu saja guys akan memencantik interior rumah Anda namun bagi tanaman cahaya matahari merupakan aspek sangat penting dalam kehidupannya guys barangkali ruangan tamu atau ruang keluarga Anda tidak terkena cahaya matahari langsung di pagi ataupun di siang hari guys lalu apakah tanaman hias indoor bisa tetap hidup? tentu saja Anda harus menyesuaikan jenis tanaman hias yang diletakkan di dalam ruangan guys ada banyak loh guys tanaman hias yang tidak membutuhkan banyak cahaya matahari langsung sehingga cocok dijadikan tanaman hias di dalam rumah nah berikut beberapa tanaman hias guys yang tidak membutuhkan banyak cahaya matahari tanaman yang pertama yaitu lidah mertua tanaman lidah mertua ini guys sangat toleran sekali terhadap perawatan yang minim tanaman lidah mertua ini guys bahkan bisa hidup jauh dari jendela yang terkena cahaya matahari langsung daunnya yang runcing yang unik dan modern dengan warna beranekan ragam terlihat sangat cantik di pot kecil maupun di pot besar ketika menyirami guys lapisan atas tanah benar-benar kering yang biasanya memakan waktu sekitar 2 hingga 3 minggu tanaman yang kedua guys yaitu tanaman English EV atau disebut tanaman EV tanaman ini populer untuk tanaman luar ruangan guys dan teras tanaman EV ini juga merupakan tanaman hias indoor dengan pencahayaan yang rendah yang sangat bagus dan ada banyak varian tanaman EV ini guys tanaman EV ini beberapa berwarna hijau murni sementara yang lain memiliki varigasi putih dan hijau gelombang daunnya guys yang mengalir sangat toleran terhadap perawatan yang minim dan Anda hanya perlu menyirami ketika sudah benar-benar kering dan tidak pernah ingin mereka menjadi basah tanaman yang ketiga yaitu speeder plant Anda mungkin pernah melihat tanaman berdaun beraneka ragam berwarna hijau dan hijau putih yang banyak di ruangan di kantor-kantor guys inilah namanya tanaman speeder plant tanaman laba-laba tumbuh seperti rumput liar jika Anda terus memangkasnya dan tidak membiarkannya membusuk lebih baik memotong daun ataupun sulur yang sekarat karena tanaman ini akan memberikan lebih banyak energi untuk pertumbuhan baru daripada mencoba untuk menjaga daunnya tetap hidup dan Anda juga perlu mencabut daunnya yang sudah mati di pot tanaman yang keempat guys yaitu tanaman aglonema merah tanaman cantik pada aglonema merah ini guys membutuhkan perawatan dan sinar matahari yang minim guys namun kencantikannya warnanya dari aglonema merah ini akan terlihat lebih jelas dalam cahaya yang lebih terang ia juga tumbuh subuh dalam cahaya yang redup guys tanaman yang kelima guys yaitu tanaman kaletea tanaman ini adalah satu jenis tanaman yang tidak memerlukan banyak sinar matahari guys sehingga cocok bagi kamu penghobi yang mempunyai ruangan dalam rumah yang minim sinar matahari guys tanaman yang ke enam yaitu tanaman bromelia tanaman ini adalah tanaman tropis yang biasanya guys memiliki warna-warna yang sangat cerah dengan tampilan yang unik dan bernuansa tropis sebagian besar guys spesies bromelia ini guys menyukai sinar matahari tidak langsung yang terangnya dibandingkan dengan cahaya langsung paparan sinar matahari penuh yang terlalu lama dapat merusak daun tanaman bromelia ini guys tanaman yang selanjutnya guys yaitu tanaman suplir tanaman ini sangat cantik guys tetapi sangat rumit untuk dirawat tanaman suplir ini selalu bisa menjadi tanaman hias yang melatih anda guys melatih kemampuan anda dalam merawatnya tanaman yang selanjutnya guys yaitu siri gading tanaman ini pun tidak membutuhkan terlalu banyak cahaya matahari guys merawat tanaman siri gading ini guys jangan terlalu berlebihan justru bisa membuat tanaman tersebut akan mati guys untuk mengecek tanaman siri gading guys yang perlu disiram itu caranya tempelkan jari anda ke tanah untuk mengetahui apakah sudah kering atau diangkat potnya untuk melihat seberapa beratnya tanaman yang membutuhkan air akan terasa cukup ringan tanaman yang selanjutnya guys yaitu tanaman palem parlor tanaman ini sebagai tanaman varies tanaman indoor yang sangat paling populer guys tanaman yes ini sangat baik untuk hampir di semua situasi mereka bisa tumbuh bahkan di sudut-sudut suram dimana tidak ada tanaman yang lain yang bisa tumbuh guys mereka hanya membutuhkan perawatan yang sangat minim atau minimal dan cahaya yang sedang tanaman palor palem ini guys menghasilkan kelompok bunga kuning yang kecil di musim semi namun mereka tidak muncul dalam kondisi cahaya rendah tanaman selanjutnya guys yaitu tanaman pilodendron tanaman ini mudah berada tapsi dengan kondisi cahaya yang rendah dan tumbuhan ini mirip dengan potos mereka hadir dalam bentuk tanaman merambat guys oke guys sampai disini dulu penjelasan dari kami guys semoga penjelasan ini bermanfaat dan berguna guys salam tanam-tanam selamat menikmati